Hai ketemu lagi setahun lebih pandemi melanda negeri ini tapi kita harus tetap kemangat ya di bulan April ini pemerintah sudah mengizinkan pembukaan beberapa tempat wisata di Jakarta salah satunya kota tua tahu dong gimana kota tua yuk kita coba iklim kota tua dalam masa pembatasan ini di sini ada pos pemeriksaan subuh dan juga tangan wajib lho pelantaran musim fatahilah yang luas cocok buat selfie ataupun bersantai bersama dengan keluarga jadi set memori kamera yang cukup ya biar kamu puas mengeksekresikan diri di foto-fotomu sehingga kamu bisa upload di sosial media di kawasan kota tua ini kamu bisa ekspor wisata gedung-gedung beser daerah dan juga museum pada saat mengunjungi lokasi siapkan maskermu ya satu tahun sudah berlalu gimana kita menghadapi pandemi Corona sekarang masyarakat sudah mulai kita membiasakan untuk hidup dalam new normal termasuk juga tempat-tempat wisata di sini kita ada di kota tua teman-teman bisa lihat kita kota tua yang sekarang di dalam masa pandemi ini jadi sekarang ini sudah mulai ada pengundung tapi masih dalam protokol kesehatan dengan jumlah yang terbatas di kota tua kita bisa menggunakan sewa sepeda pengkosnya Rp20.000 untuk 30 menit jadi disini kita bisa putar-putar maik sepeda menikmati suasana kota tua dengan sepeda berkeliling di pelataran museum kata hilah atau di gedung-gedung di sekitarnya maka kita juga bisa naik sepeda di pinggiran kali di antara bangunan-bangunan tua bersedara selamat menikmati selamat menikmati oke habis main sepeda cuci tangan jangan lupa ya harapannya kita di kota tua ini kedepannya lebih bagus ya enggak dan kopik ini sekarang kan udah menjalan 50% mudah-mudahan bisa 100% jadi kita sepeda juga banyak dan anak-anak sekolah juga bisa masuk bisa jalan-jalan ke sini enggak sekarang kan lagi online sekolahnya enggak jadi belum bisa kesini mudah-mudahan kalau udah lancar semuanya kan 100% dibuka kita sepeda sampai semuanya bisa tiga kali 36 orang seratus lebih lah sepeda sekarang dibatuhin doang teman satu orang satu sepeda ke sini kita sampai setengah sementara mudah-mudahan kita lah sepedanya lebih lancar kasihani ada rembongan juga ini ada rembongan kadang-kadang mobil tentara di parkir di luar nggak bisa masuk ke munculnya ini juga nggak bisa dilalui sekarang udah bisa dilalui kita bersyukur lah sepedanya lebih aman kopik cuma cepat berendah ya enggak bersilang ya enggak tahun nganggur bu dibukanya kawasan wisata kota tua ini membawa berkah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari kawasan kota tua seperti Padoyo dan juga Ibu Farah selama keluarga kan setahun setahun kita baru berdiri seminggu di sini dari Sabtu April dong dari Sabtu April iya dari bulan-bulan kemarin ini seminggu kita apa kumpam dulu di rumah bisa-bisa apa-apa usaha yang penting kita bisa makan apa aja yang kita kerjain yang penting halal biasanya tiap bulan tiap itu ada ada asap ke TV-TV kadang shoting kadang youtuber banyak jadi nggak ada selama setahun tapi ya tapi nggak bisa apa-apa kadang-kadang di rumah aja abis di jua buat makan ini kalau mulai dibukanya musim-musim apa mulai dibuka rumah naas udah akan gudang udah kita jumpa balagulilah pada pemerintah oke mau pakai bantai? enggak cukup pakai ruang ini aja oke nikmati waktu ruang ini bersama dengan keluarga di tempat wisata terdekat tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan rajin jisit tangan oke sampai disini dulu ya pertimbangan kita sampai ketemu see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati